Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam jumpa lagi dengan saya Yen Sofyan di channel webcom TV di video kali ini saya akan membahas seputar boot namun berbeda dengan video sebelumnya saya banyak membahas seputar boot telegram namun di video kali ini saya membuat video yang berbeda namun dengan fungsi yang sama yaitu untuk memonitoring mikrotik namun disini saya menggunakan WhatsApp sebagai media monitoringnya ini dia seperti ini di sini saya memonitoring koneksi PPP ini koneksi VPN bisa juga kita gunakan untuk memonitoring klien PPPoE atau klien bulanan nah seperti ini notifikasinya jadi ketika koneksi terputus koneksi khususnya di klien PPP ini terputus atau terhubung maka akan ada notifikasi ke WhatsApp seperti ini contohnya oke di sini saya tidak membahas cara membuat boot ini karena untuk membuat boot ini kita perlu menggunakan WhatsApp gateway nah disini saya menyediakan boot WhatsApp gratis bisa kalian coba sendiri nah ini dia bootnya oke boot ini itu hampir sama cara penggunaannya dengan boot telegram yaitu dengan menggunakan script seperti ini ini jadi disini menggunakan tool boots sama dengan script yang biasa kita gunakan untuk monitoring dengan boot telegram namun dengan url yang sudah saya buat sendiri ini dia urlnya nah untuk mengetes boot ini berjalan atau tidak seperti biasa kita cek dulu dengan menggunakan browser url ini nah jadi fungsi ini nah jadi fungsi ini script ini akan mengirim disini ada nomor maksudnya nomor WA kemudian ada pesannya nah disini kita bisa mengirim pesan apa saja yang akan dikirimkan ke WhatsApp coba saya tes dulu akses link ini di browser dengan dikirimkannya ke nomor WA saya coba saya tes oke disini oke disini pesannya seperti ini jadi jadi untuk menggunakan boot WhatsApp ini ini pastikan ketika kita mengakses url ini di browser maka boot ini akan mengirimkan pesan seperti ini ke nomor yang kita cantumkan di link ini seperti ini oke jadi nanti link ini itu akan saya jalankan di mikrotik dengan menggunakan fungsi tool bus caranya disini saya akan memonitoring disini ada BPP kemudian profile nah disini saya akan memonitoring koneksi BPN apakah dia terhubung atau terputus koneksinya nah kita tinggal memasang saja scriptnya disini di on login dan on logout oke oke lalu kita juga bisa mengirimkan notifikasi ini ke misalnya WA pelanggan dengan cara saya menyimpan nomor WhatsAppnya itu di komentar coba saya tes dulu nah disini ada perintah untuk mengambil data dari komentar berarti kita harus menyimpan nomor WhatsApp pelanggannya itu di komentar coba saya praktekan contohnya seperti ini saya gunakan nomor WA yang ini jadi nanti ketika koneksi PPPoE terputus maka notifikasinya itu akan ada dua pengiriman yang satu untuk admin kemudian satu lagi akan dikirimkan ke pelanggan agar mereka juga tahu bahwa koneksi internetnya itu terputus disini saya simpan dulu nomor contohnya disini nomor pelanggan ya oke seperti ini oke kemudian di script disini disini ada perintah untuk mengambil data dari komentar seperti ini scriptnya kemudian disini ini script untuk mengirimkan nomor ke nomor saya ceritanya lalu di komentar disini di script disini ini saya pasang komentar dengan nomor WA WA pelanggan ceritanya disini oke lalu di scriptnya berarti kita coba buat dua fungsi tool busnya dua seperti ini dua baris nah yang satu untuk admin yang ini kemudian yang satu lagi untuk pengiriman ke pelanggan berarti kita menggunakan variable dari yang ini yang atas dengan variable ID oke seperti ini contohnya saya beri komentar disini untuk spasi dia menggunakan persen 20 seperti ini terima kasih terima kasih hai 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 kayak seperti ini saja teksnya Hai user terhubung kembali, terima kasih oke coba saya duplikat kemudian disini di ketika logout juga sama, disini kita buat dulu variable untuk mengambil data komentar kemudian text nya seperti ini saya ganti nomor WA menjadi variable ID oke, seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke text nya seperti ini yang akan dikirimkan ke pelanggan yaitu user koneksi terputus mohon maaf atas ketidaknyamanannya kami akan cek terlebih dahulu oke coba saya tes selamat menikmati 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 oke oke seperti ini ini notifikasinya jadi ketika BPPoE terputus maka akan ada notifikasi kemudian nah ini dia disini ada dua WA yang saya kirim yang sebelah kanan ini WA admin sorry untuk sebelah kiri ini WA admin kemudian untuk sebelah kanan ini ceritanya WA untuk pelanggan jadi dengan cara ini kita bisa mengirimkan sebuah notifikasi ke pelanggan bahwa internet mereka itu terputus seperti ini contohnya oke oke seperti ini cara memonitoring mikrotik dengan menggunakan boot WhatsApp untuk cara pembuatan WhatsApp gateway ini mungkin lain kali akan saya buat tutorialnya oke oke seperti ini saya akhiri semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!